Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Imade Wirawan adalah seorang pesepak bola profesional asal Bali Saat ini Imade Wirawan bermain di klub Indonesia yakni Persebandung Imade Wirawan lahir di Girianyar, Bali pada tanggal 1 Desember 1981 Imade Wirawan berposisi sebagai penjaga gawang Pemain bertinggi 180 cm ini mengawali karir lapangan hijau dengan klub asal pola wali Perseden Denpasar pada tahun 2002 Imade Wirawan bermain selama 38 kali Lalu pada tahun 2004, Imade Wirawan berhijrah ke Persekabah Badung Masih di wilayah pulau Bali Ketangkasan Imade Wirawan dalam menghalau serangan lawan terdengar hingga pulau Borneo Pada tahun 2006, Imade Wirawan pun ditransfer ke raksasa asal Kalimantan Timur yakni Persibah Balikpapan Dengan klub berjuluk Beruang Madu itulah Imade Wirawan menasbihkan diri sebagai keeper potensial di Ligi Indonesia Ketika datang ke Balikpapan, kala itu usia Imade masih memasuki angka 24 Dia selalu menjadi andalan bagi klub kebangkaan orang Kalimantan tersebut Selama kurun 6 musim sejak 2006 hingga 2012, Imade Wirawan mencatat 150 laga bersama Persibah Balikpapan Bahkan permaapik Imade Wirawan bersama Beruang Madu berujung panggilan Timnas Indonesia pada tahun 2011 Imade Wirawan masih berkostum Persibah Balikpapan kala itu Kepergian Marcus Haris Maulana dari Persibah Bandung pada tahun 2011 Membuat klub besar itu memikirkan penggantian sepadan dengan keeper mantan Timnas tersebut Lalu datanglah Imade Wirawan sebagai pengganti keeper di Kepala Plontos tersebut Jelang akhir 2012, Imade Wirawan pergi ke Bandung Selama beberapa musim memperkuat klub kebangsaan orang Sunda itu Imade Wirawan berhasil menjadi keeper utama Namun beberapa kali cedera sempat menghambat keeper alternatif tersebut Akibatnya Imade Wirawan beberapa kali tergusur oleh keeper-keeper lain karena faktor tersebut Di partai final melawan Persibah Jayapura Imade Wirawan berhasil menepis tendangan dari Nielason Alom Dan menghantarkan Persibah menjadi juara YSL pada tahun 2014 Jalkblas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton